Ratusan pekerja dan buruh yang mengatasnamakan gerakan pekerja atau buruh untuk keadilan Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur Sumsel. Para buruh menuntut kenaikan upah karena para buruh menilai upah minimum provinsi atau UMP ataupun upah minimum kota atau UMK menyengsarakan para pekerja buruh di Sumsel. Ketua Federasi Serikat Buruh atau FSB Niagam Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri Kota Palembang Hermawan mengatakan menolak keras upah murah di Sumsel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurus kami. Dari Tribun Sumsel ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya Federasi dapat saya informasikan bahwa memang terjadi adanya hasil jurasa oleh ratusan pekerja dan buruh yang mengatasnamakan gerakan pekerja atau buruh untuk keadilan Sumatera Selatan di depan kantor gubernur Sumsel. Para buruh ini menuntut kenaikan upah karena para buruh memang menilai UMP atau UMK yang saat ini ada itu belum menyukupi. Terlebih masih ada perusahaan-perusahaan yang nakal yang belum menerapkan UMK. Dapat saya informasikan juga bahwa untuk UMP di Sumatera Selatan adalah Rp3.144.446. Dan untuk UMK sendiri tidak boleh rendah dari Rp3,2 juta. Nah, kalau mau berdasarkan pertanyaan dari Ketua Federasi FSB dan IKUBI Pak Hermawan, yang ada saat ini untuk upahnya itu belum mencukupi untuk kebutuhan daya beli saat ini. Di mana memang kebanyakan bahan pokok itu naik gitu ya. Para buruh pun berharap UMP atau UMK ini minimal bisa naik 5,1% dari yang saat ini. Nah, para buruh juga menyatakan kalau tuntutan ini tidak dihindahkan, maka akan melakukan aksi kembali dengan masa yang lebih banyak. Bahkan akan mengajak mahasiswa, petani, dan lain sebagainya. Dapat saya informasikan juga ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh para buruh. Di antaranya itu menuntut pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, memutuskan gugatan perkara upah minimum berdasarkan hukum dan keadilan bagi pekerja atau buruh. Lalu menuntut pembatalan surat Gubernur Sumsel tentang upah minimum Kabupaten Kota Sesumsel. Menuntut penerbitan surat keputusan Gubernur Sumsel tentang kenaikan upah minimum Kabupaten Kota Sesumsel. Kemudian terakhir, menolak revisi Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan mencabut Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja beserta aturan pelaksanaannya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih, Rekan Linda dari Tribun Sumsel atas laparnya. Selamat bertugas kembali. Dan akan ditampilkan Tribunan Suwancara dari Hermawan, Ketua FSB ini kebak Kota Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan PP36 tidak ada kenaikan. Sehingga gabungan serikat-pekerja serikat buru itu melakukan gugatan ke pengadilan kata usaha negara agar SK, UMK tersebut dibatalkan. Kota itu Palembang, Musi Banyu Asin, Muara Inim, Musi Rawas, kemudian Oku Timur. Pak UMK yang kita harapkan berapa, Pak? Kenapa? Kalau kami itu minimal 5,1 persen sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada yang diterbitkan oleh pemerintah terkait. Kalau tidak adanya kenaikan ini, dampaknya bagi buku? Ya, tentu daya beli buru menjadi kurang, sedangkan harga kebutuhan pokok ini semakin meningkat. Terima kasih telah menonton!